Terima kasih telah menonton Berawal dari seorang tetangga aku yang keluar rumah pada pukul setengah sembilan malam Memang sih masih belum terlalu malam Namun ada yang berbeda dari biasanya Malam itu tidak ada para pemuda di sekitar rumah yang berkumpul dan berjaga di posonda Dan yang paling mengejutkannya Dia malah melihat sosok putih yang menyeramkan mirip guleng di samping posonda Setelah dipastikan Ternyata sosok tersebut adalah pocong Selain itu dia juga mendengar pocong tersebut meminta tolong Mungkin sepocong itu adalah perempuan Karena saat meminta tolong terdengar seperti suara perempuan Pada saat itu situasi sangat menyeramkan Karena ketakutan Hajian Atun atau tetangga aku langsung lari kembali masuk rumahnya Dia langsung menutup rapat dan mengunci pintu Sejak kejadian itu Kurang lebih selama satu minggu Warga sekitar merasa takut untuk keluar rumah pada malam hari Dan selain penampakan pocong di posonda Terjadi lagi kemunculan pocong di salah satu rumah warga Pocong itu mengetuk pintu rumah dan kembali meminta tolong Seperti kejadian-kejadian sebelumnya Hingga sampailah kejadian penampakan Dan kemunculan pocong tersebut menimpa ke dasar sebelah Warga pun makin ketakutan ketika malam hari tiba Dari cerita yang beredar Ternyata pocong itu adalah seorang anak perempuan Konon Dulu ketika akan sholat Anak perempuan itu tidak sengaja menggunakan mukena Terusan milik ibunya Mukena tersebut digunakan oleh ibunya Untuk ritual persudahan pocong Sehingga tidak boleh dipakai oleh siapapun kecuali ibunya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!